Mungkin kalau dari saya, kondisi saya sangat sukses, teman-teman semua, semua perjalanan baik, semua perjalanan baik, tinggal kami siap untuk partai lawan PSBS. Adik, ini senter kabar menjawab PSBS Biak, manajer PSBS Biak yang katanya sudah berkomunikasi dengan adik untuk dia ingin menarik ke PSBS Biak, gimana tanggapannya? Saya rasa itu baru statement ya, saya juga belum ada komunikasi apa-apa terkait yang serius, kalau untuk PSBS ya, saya belum ada komunikasi yang serius untuk pergi ke sana. Jadi saya rasa itu hanya statement, di media sosial saya rasa juga masyarakat tidak usah terlalu ambil pusing dengan statement itu. Oke adik, soal pernyataan Pak Yan Maninas yang mengatakan bahwa dulu dia memberikan gaji 30 juta, apakah itu benar? Kalau untuk, itu ya tahun kemarin ya, dia memang benar gitu, yang dia bicara itu benar. Tapi saya rasa itu tidak usah diumbarkan ke ini, media sosial ya, karena itu adalah sesuatu yang privasi untuk pemain. Saya rasa itu hal yang sangat salah untuk memberitahu ke media sosial. Menurut Anda itu, ada rasa kecewa tidak ketika dia mengumbarkan di media sosial seperti itu? Saya rasa saya tidak dendam atau kecewaan di siapapun, tapi saya rasa itu statement yang salah saja, yang harus diperbaiki. Dan seharusnya tidak boleh dilakukan? Iya, seharusnya tidak boleh diumbarkan ke media sosial. Apa pesan kepada pencipta Persipura seluruhnya? Untuk pencipta Persipura, tetap dukung Persipura, tetap sportif di lapangan dan memberikan yang terbaik untuk semua pemain-pemain yang ada bermain di lapangan. Untuk laga besok, adik, bagaimana? Untuk laga besok ya, tentunya semua pemainnya siap dalam kondisi sehat. Untuk menembut laga besok ya, mungkin saya rasa kita semua sangat siap untuk laga lawan PSB. Oke, sip.